Halo selamat sore teman-teman semuanya dimanapun Anda berada kali ini saya akan buat video tentang dua ekor cempe saya yang sedang lahap makan daun naga tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel saya ini dan jangan lupa share juga comment serta like-nya agar channel saya bisa berkembang Terima kasih sedikit cerita saja untuk cempe-cempe saya ini saat ini berumur sekitar 48 hari tapi mereka sudah lahap sekali makanya daun apa-apa sudah dimakan kali ini saya beri daun nangka jadi saya ambilkan dari kebun dari langsung dari pohonnya saya ambil kemudian langsung saya kasih beri makan untuk cempe-cempe ini dan indonya katanya daun nangka itu mengandung protein yang sangat tinggi ya kalau cempe-cempe kita atau kambing kita itu makanan yang berprotein tentunya ya kambing-kambing kita ini menjadi menjadi sehat dan tidak gampang sakit dan katanya kalau makan daun nangka katanya kambing-kambing itu mudah kenyang gampang kenyang daripada rumput yang kecil-kecil sebenarnya sih semua itu jadi kenyang kalau dikasih makan tapi kalau daun nangka itu kenyangnya lebih cepat daripada rumput yang kecil-kecil itu dan karena katanya kambing kalau makan daun nangka itu tidak mudah mencet karena daun nangka itu katanya mengandung serat mengandung serat jadinya kambing itu tidak mudah mencet tapi kebanyakan daun nangka itu diabaikan ya sama orang-orang ada juga yang bilang kalau daun nangka itu tidak baik untuk kambing tapi menurut saya daun nangka itu bagus untuk kambing sebelum melanjutkan videonya mohon untuk teman-teman yang sudah menonton video ini tolong subscribe channel ini agar nanti bisa berkembang dan saya bisa membuat video-video yang lain yang lebih menarik lagi kalau misal video ini berguna boleh di-share ke teman atau kerabat yang lain jangan lupa like dan komen juga buat teman-teman mungkin kalau ada pengalaman tentang daun nangka atau daun-daun yang lain mungkin bisa berkomentar tentang pengalaman teman-teman semuanya karena saat ini saya juga baru belajar belajar ngingu kambing belajar berternak jadi pengalaman saya masih minim jadi mungkin kalau ada teman-teman yang sudah banyak pengalaman bisa kasih komentar kepada video ini dan mungkin kalau ada kesalahan kesalahan dalam saya menyampaikan atau membuat video ini saya mohon maaf dan ini untuk cempen-cempen saya dikasih polar sama tuanya atau dikasih polar sama istri saya ini nah ini mereka pada makan polar ini jika dikasih polar pakai tangan mereka senang sekali ini mereka langsung makan polar di tangan saya saya akan menikmati saya akan menikmati hai oke teman-teman sedikit video dari saya jangan lupa like comment share juga ke teman atau saudara dan yang terakhir jangan lupa subscribe-nya dan juga tombol loncengnya agar saya bisa berkembang dan saya bersemangat lagi untuk membuat video-video yang lain tunggu video-video yang lain dari saya mungkin sekian dulu video kali ini mohon maaf bila ada kekurangan mohon maaf jika ada kesalahan cukup sekian terima kasih salam semangat ngarit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati